Terima kasih telah menonton! Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, sekarang kami mau baca Alkitab Tuhan, Tuhan berkati semoga kami bisa mengerti nama Tuhan dan bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan, hal-hal-hal, amin. Mari masuk, mari masuk dalam hatiku. Ya Yesus datang tinggal selamanya dalam hatiku, Ya Yesus. Ya sekarang Mika pimpin doa Bapak kami ya, tangannya dilipat, matanya ditutup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah hendakmu dibunyi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mama, Papa, kita baca pelita kecil yuk. Ayo kita baca kisah pera rasul pasal 1, ayat 5, sampai ayat yang 11. Ayo, Mikael dulu nih baca. Lagi kaku akan dibapin dengan roh kudus. Wah, hebat. Dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu? Akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, kita kan udah baca nih kisah pera rasul pasal 1. Kira-kira janji apa aja yang ada di dalam kisah pera rasul pasal 1, ayat 5, sampai 11? Di ayat 5 dan 8 itu adalah janji pencurahan roh kudus. Ya, betul sekali kok. Mama juga sudah menerima janji Tuhan tersebut. Pada saat Mama menerima roh kudus, Mama merasakan sangat sukacita. Nah, dari yang telah kita baca, ada lagi nggak janji yang lain? Ayat yang ke-11, janji kedatangan Tuhan kembali. Iya, betul kok. Tuhan Yesus akan datang kembali seperti ia terangkat ke surga. Wah, surga itu kayak apa sih? Nah, surga itu adalah tempat yang tidak ada penderitaan, tidak ada air mata. Surga bagikan taman Allah yang indah sekali. Di situ ada Tuhan. Oke, kita tutup yuk. Ya, sebab keluarga, mari kita berdoa dalam roh kudus. Ada yang mau dibantu doa nggak? Ada teman koko lagi sakit. Kalau kaya mau bantu doa siapa? Papa Mama. Papa Mama, doain Papa Mama ya. Yuk, kita doa bersama-sama ya di dalam roh kudus ya. Kita akhiri mesbah keluarga pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Halia Yesus Yesus, halia, 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 halia. Halia, 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 halia. Luri, luri, susu. Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Terima kasih telah menonton